Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang kelebihan-kelebihan yang aku dapetin ketika membeli lensa premium dari Sony Yaitu lensa 24mm f1.4 G Master di tahun 2021 ini So, tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip and let's start it Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Sigit Perdikta Dimana disini kalian bisa ngedapetin informasi seputar tutorial, review, unboxing, traveling, kuliner dan seputar informasi lainnya yang bermanfaat tentunya So, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan support and dukung channel ini guys Biar lebih berkembang dengan cara subscribe Dan buat teman-teman yang udah lama nangkering di channel ini, aku ucapin terima kasih banyak ya guys Di tahun 2021 ini, Sony sangat intens mengeluarkan beberapa produk terbarunya, baik varian kamera maupun lensanya Yang tentunya sangat-sangat menarik buat kita tes and review Akan tetapi, di tahun ini saya malah memutuskan untuk membeli lensa premium Sony Yang produk launchingnya udah sekitaran 3 tahunan lalu Yaitu lensa Sony 24mm f1.4 G Master Karena menurut aku lensa ini cukup worth it buat dibeli saat ini Yang notabene, saya sebagai vlogger atau youtuber maupun reviewer Yang lebih banyak ke produksi video daripada fotografinya guys So, buat teman-teman yang berprofesi sama seperti saya Berikut beberapa alasan sikat saya, kenapa lensa 24mm f1.4 G M ini worth it buat kita pinan Yang pertama, harganya makin terjangkau Lensa 24mm f1.4 G M ini launching sekitaran bulan Oktober tahun 2018 Yang dibanderol dengan harga 23 jutaan kembali seribu ya guys Dan di saat ini, di tahun 2021 Harga baru lensa ini sudah turun sekitaran 21,5 jutaan rupiah Akan tetapi, kalau kita mau sabar cari barang secondnya Seperti yang saya buat review sekarang ini Udah banyak kok yang jual di aftermarket Harganya pun variatif ya Sekitaran di angka 16-18 jutaan tergantung kondisinya So, kita bisa hemat hampir 5 jutaan dari harga baru pas launching Yang kedua, prestis Buat teman-teman yang udah benar-benar terjun di dunia videografi ataupun fotografi Tentunya gadget yang kita bawa di lapangan Baik sekedar kumpul-kumpul komunitas Apalagi ada project event yang berbudget Tentunya sedikit banyak mempengaruhi gengsi atau prestis kita ya guys Sehingga kita lebih diperhitungkan selain faktor skill dan hasil karya kita Yang ketiga, build quality dan kualitas gambar yang tajam Tentunya sebagai salah satu bagian seri lensa terbaik dari Z-Master Lensa 24mm f1.4 ini Memiliki hasil foto dan video yang kualitasnya Tidak usah diragukan lagi ya guys Dimana hasilnya bisa tajam dari ujung ke ujung Meskipun focal lengthnya lebar di 24mm Tapi dia tetap minim distorsi Minim chromatic aberration dan autofocusnya sangat cepat dan senyap Selain itu, bodi lensa ini didesain tahan segala medan Anti debu dan cuaca ekstrim Baik panas, hujan, dan salju So, dengan diberikannya build quality yang baik Serta teknologi lensa yang canggih Secara tidak langsung bisa memberikan kita jaminan Bahwa lensa ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama Sehingga sangat worth it buat kita miliki meskipun lebih dari 5 tahun Yang keempat, focal length dan bukaan yang lebar Dan alasan yang terakhir kenapa saya memutuskan membeli lensa ini Karena lensa GM ini memiliki focal length yang lebar Yaitu di 24mm Dimana focal length ini Sangat cocok buat saya sebagai videografi Yang biasa nge-vlog pas traveling Ataupun bikin konten review di youtube seperti sekarang ini Dan bukaan yang lebar di f1.4 Membuat saya nyaman bikin vlog atau video Pada kondisi lowlight atau malam hari Guys, kali ini aku lagi tes lensa GM 24mm f1.4 Ini aku coba buat vlog Sambil ini aku lagi tes di mode lowlightnya Dengan menggunakan bukaan terbesarnya di f1.4 Nah, ini dia Aku pakai buat vlog ini guys Ini ya hasilnya Oh ya, by the way Kalau kalian merasa terlalu wide Ketika tik medium shot atau head shot Teman-teman bisa manfaatin fitur mode APS-C di kamera Sehingga kita bisa mendapatkan focal length Sekitaran 1,5 kali crop dari 24mm Yaitu sekitaran di 35mm Meskipun jumlah pikselnya juga ikut ke crop Tapi hasil videonya masih sangat bagus dan tajam kok Apalagi cuma buat kebutuhan youtube Yang biasa ditonton lewat smartphone aja Oke guys, itu tadi beberapa alasan Kenapa menurut saya lensa GM 24mm f1.4 Ini worth it buat dibeli di tahun 2021 Terutama buat teman-teman yang berprofesi Atau memiliki hobi yang sama seperti saya sebagai youtuber atau vlogger Saran saya sih, kalau mau lebih worth it Beli yang second aja ya guys Seperti punya saya Dengan catatan Kita harus pintar-pintar memilih dan cek benar-benar kondisi lensanya Cukup sekian dulu video kali ini Like, comment, and share jika kalian suka video ini Jangan lupa subscribe Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax